Wih, what's up, OneTree Squad, kembali lagi di YouTube channel OneTreeMotoshop, nama gue Benisa Putra. Apa kabar? Udah lama ya, it's been a while, tapi kita akhirnya kembali, kita mau ada bahas motor sesuatu, tapi bukan yang ini, ini dua tak yang ini nanti akan kita bahas, tapi gak sekarang. Makanya tungguin di YouTube channel OneTree, pokoknya ada nanti khusus pembahasan ini. Oke, motor yang akan kita bahas adalah motor spesial, yang waktu beberapa saat lalu Instagramnya udah kita kasihin tips sedikit, dan kali ini kita mau bahas detail lengkapnya seperti apa. Ini dia, Yamaha R1 60th Anniversary, milik Bro Putra, yang akan kita bahas modifikasinya ada apa aja, konseptualnya gimana, alasannya apa, ini yang akan kita bahas dalam-dalam. Jadi, stay tune ya di channel OneTreeMotorshop. Nah, sebelum kita bahas R1-nya, sebenarnya Bro Putra juga naro motor satu lagi di sini, Ducati Panigale V4S 2020. Kita bahas dikit aja dah ya, jadi motor ini baru kali ini pertama ke OneTree, tapi ya saya udah tau, Doi punya motor ini udah lama, motornya juga lagi nunggu surat-surat, karena suratnya sampai sekarang belum kelar-kelar katanya, jadi, waduh, deg-degan juga ya, kok surat lama banget. Anyway, motor ini udah dilengkapi dengan berbagai macam part dari CNC Racing, jadi ada di tutup tanki, lever guard, segitiga stang, axle slider, flange dan sprocket nutnya, terus juga wheel nut, cover clear, pramak, footstep pramak, frame hole plug, oil plug, banyak lah. Motor ini udah banyak dipasangin sama apa-apa CNC Racing. Terus, perangkat remnya juga dirubah, kali per belakang dari tadinya P234 Cash diganti jadi P234 Nickel, kali per depan diganti dengan Brembo GP4RX 100mm. Nah, kalau di motor ini, ganti kaliper memerlukan perubahan dari selang rem, jadi selang remnya juga diperbaiki, diganti, yang bridge-nya dirapiin, semua udah rapi, master rem kebetulan ini diganti dengan RCS17 di sebelah kiri, dan juga RCS19 Corsa Corta di kanan, yang menurut saya sebenarnya kurang tepat. Nah, ini nih, kenapa? Kalian harus perhatikan saat mengganti master rem, belum tentu semua motor bisa di-plug-plug. Kalian ganti. Posisi saat ini, kalau kayak motor macam Panigale V4, itu tuh, ini bonggol akseleratornya besar, switch-nya besar. Jadi jaraknya jauh, betul? Nah, dipasangin master rem Corsa Corta, alhasil jari yang harusnya ada di sini, sekarang jadinya adanya di sini. Nah, efeknya kalau mau nge-rem jadinya pakai sistem, kalau kita kan biasanya begini ya, pakai tiga jari di belakang, sekarang nggak bisa. Alhasil jadi harus nge-remnya pakai two fingers, sisi depan. Kenapa begini? Karena di motor Panigale V4 yang seperti ini, kalau ganti master rem, ya memang jadinya terlalu ketarik ke dalam. Standarnya apa sih? Brembo, OE, dan dia posisinya itu miring. Memang levernya udah panjang. Ini hanya terjadi di motor-motor Ducati, dan juga salah satunya H2. So, kalau motor Panigale V4 mau ganti master rem, Anda harus mengganti sisi sini, baik switch maupun akselerator, itu bisa diganti menggunakan produk dari salah satunya CNC racing, dia racing, apa sebutnya, racing switch sisi kanan, sehingga nanti master remnya bisa ke kanan. Itu solusinya. Kalau sekarang, oke nggak sih? Bisa dipakai. Cuma, saya harus setting agak tinggi, karena, karena saya, saya heartbreak, lever sudah menyentuh ke body. Alhasil Anda tidak ada batasan saat Anda melakukan pengereman. Bayangin kalau Anda mau tipisin seperti ini. Wah, ini kan tangan gue segini nih. Wah, ini nyaman nih. Tapi belum apa, belum ngerem, tapi udah mentok. Alhasil kalau lo ada rem mendadak, yang ada lo nggak bisa ngerem. Kompensasi semacam ini, menurut saya, adalah modifikasi yang terlalu dipaksakan. Kenapa terlalu dipaksakan? Akibatnya, lebih berhaya. Karena, faktor safety. So, saya nggak rekomen. Kalau bro putra, cuma buat panjang nanti di rumah, ya, fine-fine aja. Tapi kalau motornya mau dipakai, apalagi nanti bawahnya cukup agresif, brutal, ini mengerikan. Saya akan minta rekomen untuk ganti switch AC dari CNC Racing, supaya posisinya semua jadi proper. Kalau untuk di-clutch, kebetulan lumayan. Bisa. Tanpa mengharus ganti AC, kebetulan masih bisa. Nah, tuh. Masih dapat. Jadi, ya sudah lah, masih dapat. Walaupun, agak narik juga kan? Kalau mau di posisi yang sebenarnya, ya harus ganti AC clutch dari CNC Racing. But overall, untuk ubahan, semuanya oke. Yang paling kece, sepatu barunya. Nah, ini sepatu barunya. Memang dari awal, Bro Putra udah minta pakai OZ Racing, tipe gas RSA, dan warnanya Silver Titanium. Cerita di balik, semuanya ini, ya ini permintaan dia. Gue itu, sempat, ya dorong-dorong doi lah. Pakainya OZ, warna gold, dan piega. Karena saya sendiri penasaran, saya sendiri suka, dan saya merasa, motor mono-arm, pakai piega, itu pelak belakangnya, sangat amat seksi. Kenapa seksi? Palangnya sedikit, concave-nya, sangat amat, nyata, concave-nya. Jadi, itulah kenapa, awalnya, wah, gue rekomen, OZ piega, warnanya gold. Goldnya sendiri, memang agak, stand out. Jadi, memang orang yang harus agak berani, warnanya. kalau pakai gold, masih masuk. Kenapa? Elemen goldnya juga masih ada, dari all-ins depan dan belakang. Walaupun, nih CNC racing-nya, semua red and silver. Tapi, gimana pun itu, it works well, it will work well. Tapi bro, Putra nggak mau, yang warnanya terlalu, blur. Akhirnya, stick to the plan, gas RSA, silver tadi nyom. Akhirnya ada waktu, kesempatan, motornya diangkut, dari rumah dia. Dibawa ke sini, udah dipasang. Nah, besok kita antar kembali, ke kediaman, Bro Putra. Tapi, memang, nggak bisa dipungkiri, Ducati V4 ini, memang super amat, sangat seksi. Sangat seksi. Dari, bentuk desain tail-nya. Aduh, apalagi udah ganti wheels, steering-nya. 2020 udah double fin seperti ini, ini sama seperti kalau V4 generasi pertama, cuma ada di V4 R, dan V4 tipe yang emang udah ada winglet-nya. Sedangkan kalau di 2020, V4, V4 S aja pun udah langsung begini, rantainya udah ganti. Rantainya, karena ini motor pajangan, rantainya terkaratan, dekil, jadi minta diganti. Ini pakai Eka Chen, warnanya gold, tapi Eka Chen gold, itu warnanya, bukan gold-gold yang kayak kuningan. Eka Chen tuh warnanya beda, dia tuh anodice-nya kayak jadi jatohnya rose gold, dan menurut gue jadinya kalem, nggak norak, sporty dapet, asiknya dapet. Di sini dipasangin flange, baut sprocket, wheel nut, tapi gear-nya masih standar. Sebenarnya dari CNC Racing, nanti ada juga sprocket hub dan sprocket-nya, jadi bisa lebih rapi. Sprocket-nya biasanya kita pakai hitam, rapi. Dah, sedikit tentang V4-nya Doi, kita lanjut ke main dish-nya, yakni Yamaha R1 60th Anniversary, yang awalnya, gue merasa, ini motor kok, livery-nya jelek banget. Jujur jelek banget. Udah putih-merah dipaksa klasik, lalu ada jenong kuning-nya di depan. Awalnya, swear, menurut gue, bener-bener kurang-kurang, kurang lah pokoknya. Tapi nyatanya, setelah lu lihat-lihat lagi, udah setelah di-upgrade, waduh, ganteng juga ya bro ya. Lihat dari samping, konturnya. Kontur R1, ini motor Jepang yang, menurut gue, paling seksi. Coba deh. Apa ya? Mungkin, yang bisa mengalahkan keseksian dari R1 ini adalah, CBR 1000 RRR. Cuma sayangnya, gue belum pernah melihat sama sekali, barangnya di sini. Kalau lihat barangnya udah pernah, waktu di, Eikma 2019, terakhir ke sana. Waktu itu sama satar tuh gantian, gue naikin, dia yang naikin, gue yang foto. Sama-sama bikin foto dan vlog. Gue rasa satu-satunya motor, yang untuk level of sexiness, bisa bersanding CBR 1000 RRR. Tapi, lainnya, sorry to say, jauh sih, jauh. Ini walaupun 2015, tapi lekukannya itu loh. Wih, men. Compact-nya. Lampu depan memang berubah ya, kalau ini kan yang 2019 up, ininya berubah. 2019 up ya? I think so. 2019 up, lampunya berubah, batoknya jadi mirip R6. Ya, plus minus, tapi menurut saya mirip-mirip aja, sama aja. Anyway, ini motor gantengnya luar biasa, dipakainya enak banget, suaranya juga gak membosankan, kayak 4 inline, gue udah bosen. Ya, V4 itu sesuatu yang seksi dan enak, suaranya, kalau ini kan 4 inline, tapi crossplane 270 derajat. Itu yang bikin, kalau temen-temen suara motor GP ya, waduh, ini, 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 emang obat ya. Jadi untuk dari segi exhaust, dari awal, emang awalnya, Pro Putra minta, nampot dulu deh, ada apa gitu kan. Kita kasih beberapa opsi, apa yang lu pengen, suaranya seperti apa, nanti masalah yang available, kita bisa langsung, yang not available, kita bisa indent. Pilih-pilih-pilih-pilih, akhirnya, doi percayain kayak sini. Aero exhaust, works, titanium, full system, dan ini adalah, spec competition. Di website-nya, kalian bisa lihat, mereka punya slip-on, 3x4, full system, versi street. Tapi di bagian bawah, itu ada, beberapa opsi, yang memang competition spec, special spec. Apa sih Aero competition itu? Aero competition adalah line up, yang mereka bikin, dan itu merupakan, memang produk-produk, yang mereka, hasil develop, dengan tim-tim balap. Jadi, sama-sama full system, antara street dan competition, tapi spec-nya, hasilnya semua beda. Jadi, itu yang saya suka nama Aero. Kadang ada orang, nggak mau, maunya full system yang biasa. Saya maunya yang dipakai di balap, sini-sini-sini, yang nggak bisa dibeli. Ada beberapa, nggak bisa dibeli. Tapi Aero, most of their item, itu bisa dibeli. Dijadikan line up competition. Special. Dan ini jadi full system, full titanium competition. Ini ada carbon shield-nya, dry carbon, titanium. Orang banyak yang bilang, uh, silencer gede banget, dan lain-lain. Coba kalian lihat. Kalau udah terpasang, emang kelihatan gede? Nggak ya? Keliatannya manis, rapi. Dan, yang saya selalu demen, sama orang-orang yang passion, di bidangnya saat bikin knalpot, termasuk desain. Ini loh, posisi silencer loh. Kalau piping, memang ya, di, selain, flow-nya juga dibikin bagus, juga, layout flow-nya bagus, posisi silencer juga penting. Lihat, batasnya knalpot, tidak melibih dari buntut, tidak melebih, kurang lebih di atas as roda, and tip-nya itu, tidak lebih dari ban, nongol-nongol. Jadi, kadang kan, ya kadang kita melakukan lah ya, custom pipe, silincernya mau taruh positioning di mana, dan lain-lain. Itu, hal mudah, tapi, juga tidak mudah. karena saya menemukan banyak kali, saat orang melakukan custom made, piping, naruh silincernya di mana, itu tidak proporsional, tidak pada sempatnya, dan, secara, estetika kurang. Kalau beli yang udah jadi kayak begini, mereka sih gak mungkin, gak mikirin. Gak mungkin sembarangan, gak mungkin. Mereka bener-bener, secara flow proporsinya tuh, udah patent, udah terjiwai. Salah satunya ini, walaupun gede, posisinya tuh manis, rapi, ini flow-nya juga, naik ya tuh, lihat. Menyatu, sampai di sini. Ini kan bagian mesin, dari sini ditarik, walaupun dia sambil keluar, sambil naik. Hal-hal kayak gitu lah, yang very neat, itu yang sangat spesial. Debit clear-nya udah dilepas, ini pake carbon and cape, titanium, logonya 2, nah ini logo aero baru tuh, seperti ini, gede. Logonya A, logo ini pertama kali saya lihat, di pabrik. Waktu itu berkunjung ke sana, di tahun 2017. Logo ini, tadinya mereka bikin, untuk motor off-road. Gak tau lah kenapa. Saya lihat, di gedung sebelah, abis itu ditaruh di etalase. Karena saya hubungannya sama, Mrs. Adele, dia adalah export manager, untuk urusan bisnis marketing. Saya bilang, kenapa lu punya logo seperti ini, dan lu gak pernah apply. Dan lu selalu pake logo aero panjang, dan lain-lain, yang udah, for me, ya it's a bit, kinda outdated. Dan kita pengen sesuatu yang lebih simple, lebih berkarakter, dan lu sudah punya. Dari situ, saya request, if I could, kalau lu gak mau sebar secara mass production, kemana-mana, pake logo itu, that's okay. Tapi, boleh gak? Aero Indonesia, kalau mau order barang, kita minta logonya khusus. Akhirnya dikasih. Dan akhirnya, di apply terus-menerus, ke line-up barunya. Jadi, bukannya kita bilang, oh itu gara-gara One Tree, atau sorry, gara-gara saya. Bukan. Tapi, ya gak tau lah. Tapi intinya, gue jauh lebih, gak tau kalau menurut kalian, kalian lebih suka logo seperti ini, atau Aero? Ini lah selera ya. Intinya, gue demen, dengan desain yang baru, dan, Aero juga sangat mengerti, kebutuhan, kita, sebagai importer dan distributor. Jadi, kapanpun kita minta request sesuatu, mereka tuh mau lakuin. Sometimes, memang perlu quantity, sometimes kita perlu special order, mereka willing to, mau ngelakuin itu. Dan, sangat jarang, supplier di dunia, permotoran ini, yang kesannya, kalian melihatnya, pasti besar-besar gitu ya. Menurut saya tidak, sebenarnya kalau kalian udah lihat ke pabriknya, atau apa. Mungkin sekaliannya mendunia, tapi sebenarnya perusahaannya juga, gak gesar-besar banget. Oke, motornya udah kita panasin, udah di kondisi, warm up ideal, sekarang gue nyalain. dengerin dari start-upnya, sampai, ya low, mid, high, geber, kalian denger suaranya seperti apa. D-nya bukan main, dia perusahaan keluarga, jadi masih sedikit agak kolor, semua masih teratur, dan lain-lain. Sebenarnya kalau, ya sorry to say ya, kalau misalnya ada konsultannya, bisnisnya, bisnis plan yang gini-gini, bisa jadi, ini jauh lebih massive. Cuma ya, kadang-kadang perusahaan yang agak masih dibatasi, ya berkembangnya ya, terbatas juga. Tapi, yang penting mereka udah happy, tentang itu semua. Jadi ya, yaudah, kan di dunia ini kan, gak cuma masalah, harta-tata yang dikejar gitu kan. Kebahagiaan, pencapaian mereka sendiri, itu udah tak ternilai. Oke, kalian pasti penasaran denger suaranya, karena, wah nanti suaranya gak kenceng, gak keluar, bla 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 bla. Gak semua kenal pot panjang, tiba-tiba suara gak keluar. Kalian harus tahu bahwa, jelas silinser pendek. Volume dari silinser, menentukan karakter dari suara. Tapi gak cuma itu, setiap brand punya teknologi di dalamnya nih. Saringan, ya, kepadatan glass wool, ya tipe glass woolnya, dan lain-lain. Alhasil setiap brand, itu punya ciri masing-masing. Suara kalian harus denger saat idle, low RPM, mid RPM, high RPM, di, 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 di apa tuh namanya, di blayer keras gitu, itu suaranya beda banget. Testing saat lagi di motor idle, dan testing saat motor berjalan, itu juga suaranya beda, karena ada loadnya. Jadi ya, sebenarnya kalau mau denger suara knalpot, bagus tidaknya, kalau bisa kalian nonton di YouTube tuh, apa, flyby suaranya, flyby suaranya. warmup idle ideal, sekarang gue nyalain, dengerin dari start upnya, sampai, ya, low, mid, high, geber, kalian denger suaranya seperti apa. go, 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 go. Terima kasih telah menonton! Itu kalau backfire-nya kita nggak bisa atur ya, motor ini jadi udah ganti full system, motornya kondisi brand new, auto sensor tetap berjalan, jadi motornya tetap kita bikin open loop, lalu emisi buang di atas masih kita buka, jadi memang sengaja masih dibuka. Suaranya kayak begitu, suaranya ngebass, pulen, high RPM pun tidak pekak, saya tidak perlu tutup telinga, tapi suaranya cukup keras. Ini yang kebetulan diminta sama Bro Putra, gue pengen suaranya berkarakter, cukup keras, tapi jangan terlalu ganggu. Nah, I think this is it, this is it. I think nowadays orang lu pakai nalpot keras-keras yang kayak lu mau pakai di GP, alhasil saat lu lagi di lingkungan kerumahan atau di jalanan, mobil yang lu lewatin, itu pasti merasa terganggu. Ujung-ujungnya, ya nanti ada sentimen negatif, tapi ya balik lagi semua pilihan ke lu, kita cuma prepare, kalau lu mau suara keras silahkan, mau suara kalem silahkan, ya kita nanti konsal. Itulah nalpot, jadi secara performance, motor ini hanya ganti exhaust, lalu filter udaranya diganti pakai spring filter, tipe P08, untuk kebutuhan harian. Dimana filter udara spring filter adalah the only air filter yang menggunakan polyester. Kenapa sih saya bangga banget sama spring filter? Woi, I've been doing this, otomotif business, atau sukanya itu dari kecil. Dari kecil, saya tuh udah pakai di mobil, di motor, ya filter udara berbahan foam, berbahan cotton, tahu cara maintainnya gimana, durability-nya seberapa lama, ada degradasinya seperti apa. Alhasil, waktu 2018 ketemu sama spring filter. Ini kayak, this is it. Ini saatnya teknologi memberikan solution yang lebih baik kepada kita. Kapan sih kalian ganti filter udara? Kalau kalian ganti performance air filter, berarti kalian dari awal sudah mengekspektasi bahwa dengan mengganti filter udara, Anda mendapatkan performance lebih baik. Dari mana Anda bisa mendapatkan performance lebih baik? Of course, dari airflow yang lebih baik. Apa yang dimaksud dengan airflow lebih baik? Ada beberapa nih. Satu, higher airflow dari segi debit. Flownya lebih lancar. Meanwhile, kalian pasti ingin tetap menjaga bahwa filtrasi yang dilakukan oleh filter udara juga tetap baik. Tiga, kalian tahu apapun berkaitan dengan udara itu ada aerodinamika. Jadi, filter udara itu, ini sebelum spring filter menjelaskan, saya dari dulu tuh udah mikirin. Boleh bangga dikit ya, gini-gini urusan pelajaran, saya sih ranking dulu, bangga dikit ya. Dari sejak kuliah, saya tekunin kalau yang kayak begini, karena saya suka. Dan aerodinamika udara itu udah jauh lama, saya udah mikirin gini. Kalau udara, eh, sistem combustion, itu penting airflow udara, bahan bakar, mixture, terus diletupkan, jadi combustion system, ya kunci. Nature, udara, dan lain-lain, semua. Salah satunya adalah, menurut saya, udara itu yang masuk ke dalam intake dan sebelum masuk ke, dicampur bahan bakar, ya ke, apa namanya, throttle body itu, itu sebenarnya bisa dioptimasi. Dan bagaimana cara mengoptimasi, kalau penempatan jalur intake udara seadanya bergantung sama layout di motor. Kedua, filter udara juga posisinya di mana aja. Memang sih, kalau dulu karena keterbatasan tempat, dan juga posisi aliran, posisi intake, dan lain-lain, itu semua akhirnya terbatas. Jadi, yang mereka andalkan adalah suction, based on suction. Tapi makin kesini, makin teknologi itu makin berkembang. Sampai mereka bisa bikin intake tunnel, ya kan, ini ada di depan intake tunnel. Tunnelnya sendiri pun, ada yang punya flapnya, ada yang juga tidak. Dan tunnel ini sendiri pun, lama-lama makin kesini motornya, itu semakin diatur aerodinamika dari flow udara. Kenapa? Udara yang masuk, saat Anda melakukan kecepatan. Ini beda saat lu tadi, makanya gue bilang beda kalau lu lagi geber di sini. Udaranya itu disedot. Tapi saat Anda berjalan, itu kan berkaitan dengan kecepatan juga. Udaranya dimampatkan, masuk ke dalam tunnel. Dan di tunnel itu sebenarnya, udara itu bisa dibikin lebih mampat lagi. Terus juga tidak ada turbulence. Flownya mantap, masuk sampai ke throttle body. Itulah kenapa dibalapkan sampai ada velocity stack. Itu sampai penting banget. Bayangin, tingginya, lebarnya, sudutnya, itu sangat berpengaruh. Itu di area situ. Dulu karena mereka tidak bisa melakukan simulasi yang baik dari depan sampai belakang. Jadi, ya ini perlu, tapi makin kesini motor-motor, dan mobil juga. Itu dari depan sampai belakang, itu kalau bisa mereka sudah atur. Makanya di motor-motor balap juga beberapa, mereka pasti mengganti intake tunnelnya. Di motor-motor kayak CBR250, R25, itu pun Jepang bikin tuh intake tunnel spesial. H2 intake tunnel spesial. Mereka ada perhitungan ya, aerodinamikanya. Ini dulu, nah ini ada keberatan filter udara. Kalau gitu nggak usah pakai. Nah, kalian tahu nggak? Filter udara ada di sana. Nah, salah satunya adalah untuk mengkalibrasi pressure dan juga air flow. Nah, ini, nah ini, nah ini. Jadi, elemennya banyak, parameternya banyak. Mereka engineering, hitungannya ada. Itu tuh sampai sedemikian rupanya. Salah satu fungsi filter udara adalah kalibrasi, mengkalibrasi tekanan dan air flow. Kalau di motor ini, menurut saya ini motor juga udah cukup sangat oke. Jadi, dari intake tunnel, ces, naik. Dia masuk ke dalam air box di belakang tanknya ini. Bentukan air box atasnya pun, bentuk ovalan. Itu udah dibikin supaya gimana caranya filter udaranya miring dari depan. Ininya tuh bikin masuk kayak semacam bounce ditutup. Terus masuk lewat velocity stack masuk dari bawah. Jadi, semuanya udah diperhitungkan. Oke, tapi mohon maaf kalau ada yang lebih ahli bisa bantu saya next time. Mungkin kita bisa bikin suatu diskusi, rubrik tentang intake system ini. Saya sangat terbuka. Ada seorang ahlinya. Kita diskusi sama-sama, kita bikin videonya. Sharing ke kalian. Sharing ke kalian tujuannya apa? Biar semuanya sama-sama pintar. Saya tambah pintar, kalian tambah pintar. Jadi, itulah serunya kemajuan peradaban. Nah, mantap. Oke, filter udara, exhaust. Lalu yang diupgrade hanyalah sistem cooling. Radiator masih standar, cuma coolantnya udah diganti pake engine ice. Selang radiator yang mengurangkan sampo. Tadi saya juga ada sempat bikin video singkat di Instagram tentang engine ice. Kalian harus sadar betul. Engine ice adalah material pembawa calor di dalam cooling system di engine ini. Untuk saat ini, saya masih bisa bilang, dari apapun yang saya tes, engine ice adalah material terbaik sebagai calor carrier di dalam sistem cooling. Karena kecepatan penyerapan kalornya tinggi, cepat. Kapan sintansinya besar. Lalu release di heat exchanger di radiator ini juga, release-nya juga cepat dan banyak. Nah, itu yang kita butuhkan. Ibaratnya itu media pengangkut. Eskavator. Eskavatornya, ngangkutnya banyak. Dan tau timing, kapan diambil, kapan dilepas. Itu. Jangan Anda pake coolant, titik didihnya tinggi sekali. Tapi ngelewatin engine panas, dia ngangkatnya dikit. Pas lewat heat exchanger, juga lepasnya dikit. What's the point? What's the point? Mencari coolant, bukan mencari titik didih tertinggi, titik beku terendah. Tapi yang Anda cari adalah, yang paling efektif dalam menurunkan suhu operating temperature. Bukan suhu motor. Operating temperature. Kalau kalian yang belajar teknik engine, pasti tau, pasti ada yang kalian dyno motor aja terus-terusan nge-bear. Kalau lagi udah panas, pasti ngedrop. Itulah kenapa kalau bisa kita jaga di suhu operating yang baik, 8595, itu udah pasti paling pong. Oke, dari sisi itu, untuk proteksi, tidak menggunakan framesider, karena Doi tidak suka. Dia mainnya clean. Tapi GB Racing dipake, ini adalah engine guard. Yang sama yang dia liat juga di SBK, di WSBK, cover engine dari GB Racing. GB Racing UK. Ini GB itu dari Graham Banks, yang bikin yang punya perusahaannya. Ya, nggak salah deh, kita udah pegang barang ini, karena barang ini emang terbukti ampuh, terbukti banget. Kemarin siapa ya, waktu acara WSBK, terus jatuh, terus dia bener-bener ngomongin bahwa, kalau nggak ini, gue nggak bisa race, nggak bisa start lagi. Tau katanya, ya? Ya, toprak juga. Wah, gunanya kalau dibalap dong. Yes, it is. Makanya waktu itu, pas bro Erik Sabutra, R1-nya jatuh pun, pas lagi warming apa atau gimana, beresin cepet-cepet, habis itu bisa race lagi. Tanpa ini, ya kalau udah pecah dan lain-lain, ya... Ruwet gitu. Proteksi, terlalu gamblang pun, nanti baut-bautnya pada rusak. Nah, ini ada balance di sini. Dan ini adalah satu-satunya engine guard yang Vim Approve. Vim Approve. Ditulis di sini. Oke, proteksinya di sini. Footstep. Ini dari awal doi minta, nggak mau pakai standar. Light tech racing. Ini tipe yang biasa, bukan type R. Ininya magnesium, ininya ergal aluminium. Ini aluminium keras, sangat keras. Saya suka ini karena gerakan remnya oke, gerakan giginya oke, sangat sturdy. Lalu kalau jatuh pun, nanti bisa beli spare part di One Tree. Spare part yang Anda butuhkan. Dan juga kalau jatuh, tidak menimbulkan percik api, klaimnya. Supaya nggak menghindari kebakaran. Dan juga, rata-rata yang jatuh, pasti ininya yang habis. Tapi ininya tidak bengkok. Hal kecil, tapi segitu pentingnya sehingga lu akan pilih, oke, this is it. This is the one. Lalu, di sini kalian bisa lihat, kita pasangin carbon in frame cover. Jadi, kenapa ini saya rekomendasi doi untuk pasang? Karena, kalau nggak ada ini, aslinya di sini kan jadinya frame-nya black banget ya. Nah, itulah bedanya. Karena rata-rata motor Jepang, frame-nya kayak expose, tapi juga nggak bagus-bagus amat. Jadi, kebetulan di motor ini, frame-nya kayak expose banget. Begitu dipasangin frame cover. Aduh, lihat tuh. Jadinya ada sentuhan, tidak berlebihan, tapi, rapi. Jadi, aksen carbon-nya sporty, tapi rapi. Di motor ini, yang kita pasangin carbon cuma frame. Lalu, rear hugger, sama chain guard. Carbon ini, elemennya jadi dikit-dikit, tapi, menunjang sportiveness, dan eksotik. Nah, ya, kenapa sih? Kita masih ngandalin produk-produk seperti ini. Memang, ada harga, ada rupa. Itu tidak bisa pungkiri. Tapi, kalau 2022, sekarang, kadang-kadang, ada harga, juga, belum tentu ada rupa. Itu sudah kejadian beberapa kali. Banyak sekarang, triknya adalah, kalau barang mahal, orang pikir adalah barang bagus. Ternyata banyak juga, orang jualan barang jelek, harga mahal. Supaya meyakinkan orang untuk beli. Saya nggak tahu, ini jadinya yang pinter, si penjualnya, atau si yang, ya, yang pinter bodoh itu, penjualnya, atau pembelinya. Ya, ini, yang pasti, dengan jaminan seperti ini, saya sukanya adalah, fitment. Fitment-nya super rapi. Pluck! Terus juga, pattern-nya sangat amat rapi, dari depan sampai belakang. Dan dia cuma, bukan hanya carbon fiber. Memang kalian lihat, yang depannya ini adalah carbon fiber. Wave-nya juga rapi. Tapi, di belakangnya itu dilapisin kevlar. Tujuannya apa? Kalau misalnya ini kan, motor-motor sekarang, framenya lebih luar. Kalau sampai jatuh, ini kan bisa beset. Nah, nih, terutama ini. Bayangin nih, kalau jatuh. Di sini, belakangnya ada kevlar. Jadi kalau sampai jatuh, carbon kevlar ini akan menahan gesekan, sehingga framenya tidak tergrose. Itu gunanya juga. Terus, ini ada rear hugger, chain guard. Kita masih bahas sisi ini deh ya. Peleknya minta pakai rotobox bullet. Ini ada rotobox bullet, depan dan belakang. Sporty-nya juga jadi ya. Ini memang, jadinya semuanya serasi di motor ini. Pakai rotobox bullet, ban-nya masih pakai yang lama, dari Bethlex, karena dia suka banget sama pattern-nya. Caliper diganti pakai GV4RX di depan. Eastbrake pakai Brembo, size 320 mili, full floating. Tapi ini bukan yang race, ini yang super sport. Lihat dari mana pin-nya. Pin-nya warnanya dark grey. Kalau yang racing banget, itu pin-nya stainless. Brake line-nya diganti, pakai hail, brake line. Hail performance, original. Boleh ditanya ke hail performance UK-nya. Extreme-nya juga pakai Brembo RTS-19, Corsa Corta. Semuanya rapi. Kalau dipakai, jarinya masih sempurna. Nanti aja pas diturunkan, gue akan kasih lihat kopitnya seperti apa. Grip pakai Ariete, grey. Doi suka. Levergap pakai light tech. Ini adalah tipe terbaru. Jadi 2021 atau 2020 ya, saya lupa. Edisi 2020 atau 2021. Light tech original. Batang aluminium, minyak aluminium. Oh, saya mau kasih tahu nih sedikit nih. Buat pemasangan kaliper, makanya kalian di sini lihat, kita pakaiin busing. Nah, kenapa sih pakai busing? Karena beda ketebalan dari kaliper standar sama kaliper ini. Targetnya berapa tebal harus kalian pakai? Jangan tanya, 7, 8, 10, 12, 14, bla 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 bla. Tidak. Patokannya, disc brake-nya, nih, sesuai di buku panduan Brembo, pasangnya, brake padnya harus lebih masuk 0,5 mili daripada disc brake. Gini loh caranya ngeceknya. Jadi, kalian yang melakukan modifikasi, di workshop manapun, termasuk one tree, kalau kita pasang kalipernya nggak beres, posisinya brake pad nggak beres, kalian komplain. Kalian komplain. Ini saya di pihak Anda nih. Udah, kaliper belakang, selang remnya juga diganti, pakai heel brake line, layoutnya seperti ini, saya mau tetap semuanya harus rapi. Ini ya, brake line ya, kepanjangan 2 cm aja, udah acak adut nih. Swear. Kalau brake line itu, kepanjangan 2 cm aja acak adut. Layoutnya masuk ke bawah, jadi nggak muter ya. Layout ke bawah, masuk ke Brembo P234, nikel, dengan bracket, adaptor, Project One. Ini adalah produk dari kita, kaliper, Brembo, bracket untuk Yamaha R1, 2015 sampai sekarang, 2022. Dan, ini hanya bisa digunakan untuk kalian yang sudah mengganti, velg, atau kalau Anda masih pakai velg standar, dudukan, this brake bagian belakang itu harus dimiling, harus dibuang, karena akan bentrok sama si Brembo. Yang pasti, ini bracketnya, dibikinnya super precise, kita punya orang khusus, namanya Bro Fahmi, yang untuk mendesain, mengukur, dengan toleransi, se-precise mungkin. Patokannya, saya maunya standar, seperti bracket-bracket di Jepang, jadi harus precise, bahannya juga harus kuat, harus aluminium, asli, seri 6, deratnya harus sempurna, posisi harus sempurna, termasuk posisi brake pad harus sempurna. karena apapun yang terpasang, belum tentu terpasang dengan benar, tapi, untuk yang ini, saya guarantee, pasangannya, pasti pas. Terus, kalau disk brake belakang, masih sama, masih standar, pelak belakang, rotobox bullet, untuk chain adjuster, ini diganti dari standar, yang cuma blok aluminium, diganti pakai light tech, produk dari light tech, racing, warnanya hitam, supaya kalem. jadi motor ini, modifnya ada elemennya, ya gold sedikit, merahnya banyak. Di belakang, buntut standar dilepas, tapi dipasangin, tail tidy dari NRC, New Red Cycle, jadi lampu chainnya disini, ini lampu plat nomor, plat nomornya nanti taruh disini. Nah, lampu rem tetap pakai standar, dan menurut gue, lampu remnya juga, gokil banget ya, dari dulu sampai sekarang, karena posisinya 3D loh. Kalian lihat di dalam, ininya boleh lurus, tapi disini, begitu tuh. Oh, ini sih gokil. Remnya, wih deh, super terang, sandnya, kalau mak-mak, belok kanan, kasih sand kiri, kalau mau ke kanan, kasih sand, eh, kalau mau ke kiri, kasih sand kanan. Kasian aja, semua yang begitu mama ya, enggak, enggak, enggak. Semua sekarang di Indonesia, semua bermotornya udah tertip, udah rapi. apalagi motor ini, karena akan, eh, banyakkan diem, maka, kita pasangin, si TEC charger, ini ada, quick connector-nya, jadi buat kalian yang motornya, jarang digunakan, supaya akinya, nggak soak, pakai si TEC. Kenapa sih motor-motor baru sekarang, kayak gini, terutama ya, R6, R1 ya, kenapa sih, akinya gampang banget soak? Ya iya, ini motor segini-gini, dia pakai aki tuh kecil sekali, super kecil. Akinya ini digunakan hanya sebagai, cranking awal, starter motor, dan juga, boleh dibilang, mirip kapasitor banking, ketika lagi, bersikulasi. Weight-nya juga, lebih kecil. Tapi kalau motor ini didiamkan dalam waktu lama, draining, draining out, udah pasti. Jadi kalau kalian mau ninggalin motor ini lama, ya baiknya pakai si TEC charger. Kenapa si TEC charger, bukan charger lainnya? Si TEC itu memang udah perusahaan, yang udah spesialis banget di area charger. Yang dimaksud charger, bukan hanya kita menyetrum aki, tapi dia tuh juga melakukan, mengisi muatan, tapi juga melakukan pulse. Pulse ke sel-sel dari siatnya, aki. Itu yang penting. Jadi si TEC charger, saya sangat rekomen, bukan hanya buat ya, supaya stay fit kayak motor ini, juga buat kalian yang pengen akinya, dalam kondisi senantiasa optimal, 100% sehat. Swing amp, mulus, terus ini, gear sprocket-nya dari Rotobox, 52541T, jadi semua tetap menggunakan standar, hard alloy sprocket, rantainya dia minta Eka Chain, warnanya red, suspensi belakang diganti, menggunakan Ohlins TX GP, ini nih, kita lumayan kebirit-birit nih. Dwi bilang, oke, cari Ohlins dimana aja, yang penting cepat. Terus, cari ke negara manapun, yang penting Ohlinsnya ready, karena Dwi mintanya cepat, akhirnya dapet, langsung beli dua, pokoknya satu ada stok, Ohlins Shock R1, TX GP, original, brand new, dan ini Sweden. Kenapa Sweden? Stikernya biru, kalau stikernya black, itu Ohlins Asia. Footstep, manju, mantep banget ya desainnya, kokoh lagi, lihat nih, nggak bisa bending cuma sekali. Baut-bautnya juga khusus, ini udah kita setel khusus, posisinya udah rapi, spool pedok pake RNG, Black Milan, GB Racing, Samco, lever guard juga, di bagian kiri, Light-Tec, lalu untuk koplingnya, dia juga mau pakenya yang Light-Tec, jadi Light-Tec Racing, mengeluarkan nih, produk lever SC Clutch, jadi full dari bodinya, sampai clutchnya, itu full dari Light-Tec, grip Ariete, tadi kalian lihat, ini brake line, lalu, ini, kaliper, GP4RX, disc brake, Brembo, Super Sport, kalau kalian lihat, produk-produk Brembo saat ini, sekarang nanti udah ada, ini nih, semacam apa nih, QR Code, QR Code, QR Code, buat kalian tau, asli atau palsunya. Sekarang gue turunin, untungnya kita pake workshop, wardrobe, semua pake LV8 Italy, One 3 Motor Shop adalah dealer resmi, LV8, Elevate, dari Italy, yang menjual, perangkat-perangkat workshop, lift, wardrobe, buat kalian yang mau, bikin garasi idaman, workshop idaman, kalian bisa, kita bantu, semuanya custom made, color, komposisi, dan lain-lain. ini jadi, kebutuhan liftnya jadi integrated, disini, ada integrated, apa namanya ini, buat listrik, buat angin, semuanya udah integrated, rollnya di dalam. Oke, kita fokus disini, nah ini kokpitnya, grip, ariete, lever guard kanan-kiri, clutch eshi dari Litek, rem pake, Corsa-corta, tabung doi mau tetep standar, ini emang udah ciri khas doi dari dulu, gantungan kunci, ini paling mahal, One 3 Motor Shop, dibeli gak bisa, karena lagi habis. Oke, speedonya, apakah berbeda, dari R1 lainnya, 60th anniversary, tampaknya tidak, sama aja, kalau ditutup, sama aja R1. Jadi, windscreennya, diganti pake quick, lalu spion doi minta dilepas, karena kita lagi kosong mirror blanking, alhasil, bro tio, melakukan, kreativitas, kearifan lokal, dengan menggunakan, kita kepunya, apa, lembaran sponge, busa hati, dibentuk, terus dibaut, supaya, yang depan gak geter, manjir, 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 ini dia, motor R1 nya, udah selesai, kita udah rapiin, saatnya, dibungkus, besok hari, kita akan kembalikan, ke owner nya, semoga, Bro Haji Putra, happy, dengan dua motor, yang udah dikerjakan disini, kita juga happy, karena udah diberikan, kepercayaan, udah diberikan, kesempatan, so, thank you banget, Bro Haji Putra, dan, buat kalian yang, tau, Bro Haji Putra, atau belum tau, Bro Haji Putra ini, punya tim balap, dia dari dulu, emang passion nya, ada di motor, di balap, juga di rally, pokoknya, pengen liat, mobil barunya nih, nanti, kalau udah sampe Indonesia, mobil rally nya, siapa tau, boleh jadi call driver ya, dibawa, kayak apa sih, naik mobil rally, yang super gitu, Doi punya, tim balap, Haji Putra Racing Team, 1969, dan ini, tim balap ini, tahun ini, akhirnya terjun, di balap Asia, jadi dia punya, impian, untuk bisa, terjun, ke balap internasional, step by step, ya kita doakan, supaya, tim balap ini, semakin maju, semakin profesional, semakin, berkembang, semakin, membawa, bendera, Indonesia, berkibar di, kancah dunia, ya kita doakan, yang terbaik, dan, pas seri kemarin, ARRC di Buriram, itu, AP250, Rafi Topan juara, habis itu, yang, BBK juga, juara, saya lupa, pembalapnya siapa, bukan juara satu, juara dua, sama juara tiga, kalau salah, tapi sudah mengibarkan, bendera Indonesia, jadi, ini harus kita dukung terus, kita gak bisa dukung, apapun, tapi, ya kita dukung dalam doa, semoga, semuanya lancar, berprestasi, dan, kita bangga, kita bangga, gimana pun, oke, thank you for watching, jangan, bosan-bosen, dengerin, youtube-nya, 1tree, kalau emang membosankan, ya mohon maaf, saya bukan youtuber, saya hanya, seorang yang passion, di, dunia otomotif, baik mobil, maupun motor, saya bisa berbagi, bersyukur, saya bisa mengetahui sesuatu, saya bersyukur, dan saya bisa berbuat sesuatu, untuk society, saya bersyukur, jadi, ya, mohon maaf, bila ada kekurangan, dukung saya terus, dukung kami terus, dukung 1tree Motor Shop terus, semoga kita bisa, makin baik, makin menjadi terbaik, dan, selama, nafas masih berembus, tangan masih bisa bergerak, kaki bisa bergerak, kalau mau berkarya, berkaryalah sebanyak-banyaknya, Anda tidak tahu, kapan Anda akan selesai, di dunia ini, ya itulah, kalau kalian bilang, YOLO, YOLO-nya, yang positif, seperti ini, oke, thank you for watching, see you till next time, ciao, bye, bye, bye,